Selain itu, ditemukan juga aliran penggunaan uang sebagaimana perintah SEL yang ditujukan untuk kepentingan partai Nasdem dengan nilai miliarder rupiah. Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi sekaligus orang percayaan dari SEL dilakukan rutin setiap bulannya dengan menggunakan pecahan mata uang kasih. Penggunaan uang oleh SEL yang juga diketahui KS dan MH antara lain untuk pembayaran cicilan kartu kredit, cicilan pembelian mobil Alphard milik SEL, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, hingga pengobatan dan perawatan wajah bagi keluarga yang nilainya mencapai miliarder rupiah. Uang yang dinimbang di SEL bersama-sama dengan KS dan MH sebagai bukti permulaan sejumlah sekitar 13,9 miliar rupiah. Dan penelusuran lebih lanjut masih terus dilakukan oleh tim penyidik. Terdapat penggunaan uang lain oleh SEL bersama-sama dengan KS dan MH serta sejumlah pejabat di Kementerian Pertanian untuk ibadah umrof di Kepitana Suci dengan nilai miliarder rupiah. Selain itu, ditemukan juga aliran penggunaan uang sebagai mana perintahin SEL yang ditujukan untuk kepentingan Pertanian Astrup dengan nilai miliarder rupiah. Penerimaan-penerimaan lainnya dalam bentuk gratifikasi yang diterima SEL bersama KS dan MH juga masih terus dilakukan penelusuran dan pendalaman oleh tim penyidik. Terima kasih telah menonton!